Burung Ciflek termasuk burung kecil dengan karakter fighter yang kuat Biasanya burung ini akan langsung tarung saat bertemu dengan Ciflek lainnya Burung Ciflek akan mengintimidasi lawannya dengan suara ngebren dan gaya khasnya memainkan ekor tip itu agar Ciflek semakin gacor dan fighter bagi sobat yang ingin Cifleknya gacor dan fighter diusahakan memelihara Ciflek betina tujuannya untuk mengecat Ciflek jantan cara ini bisa memancing dan menstabilkan mental Ciflek ketika dilombakan jangan lupa beri pakan utama dengan pakan yang berkualitas dan berikan juga vitamin untuk menjaga stamina dan ketiknya agar selalu fit porsi pemberian ekstra puding atau makanan tambahan harus dengan takaran yang tepat jangan memberikan ekstra puding secara berlebihan dikarenakan bisa menyebabkan Ciflek menjadi overpirah pemberian ekstra puding untuk Ciflek agar performanya maksimal berikan jangkrik ukuran kecil cukup 5 di pagi hari dan 5 pada sore hari jangan lupa disesuaikan dengan karakter Ciflek kita usahakan menggunakan jangkrik alam ya sobat dikarenakan kandungan proteinnya lebih tinggi dibanding dari jangkrik dari hasil tangkaran selanjutnya berilah ulat hongkong cukup diberikan 3 di pagi hari dan 3 pada sore hari selanjutnya beri kotor segar diberikan 2 hari sekali dengan porsi 1 cepuk kecil untuk setiap pemberian sedangkan untuk perawatan harian yang tepat untuk Ciflek yang pertama embunkan Ciflek setiap hari mulai jam 5 pagi agar burung Ciflek dapat menghirup udara segar yang kedua setelah jam 7 pagi burung bisa dimandikan untuk memandikannya jangan dibiasakan menggunakan seprotan berikan saja cepuk air yang agak besar di dasar sangkarnya agar Ciflek bisa mandi sendiri yang ketiga jangan lupa membersihkan kandang dan peralatan seperti cepuk dan tangkringannya agar burung Ciflek terhindar dari kuman dan penyakit yang keempat setelah selesai memandikan burung burung Ciflek diangin-anginkan dulu sampai bulu-bulunya kering sambil diberikan ekstra puding seperti takaran yang udah dijelaskan sebelumnya pemberian ekstra puding setiap burung Ciflek biasanya berbeda-beda bisa dikurangi atau ditambah sesuai kebiasaan dan karakter Ciflek dikarenakan setiap individu burung Ciflek mempunyai karakternya yang berbeda-beda ada burung Ciflek yang cocok dengan settingan tinggi dan sebaliknya ada juga yang lebih cocok dengan settingan rendah yang kelima setelah bulu-bulunya kering kemudian Ciflek dijemur selama kurang lebih wajar jangan lupa pur dan air minumnya sebaiknya tetap diberikan agar burung tidak dehidrasi yang keenam setelah selesai dijemur burung digantang di tempat yang seduh bersama dengan burung-burung kecil lainnya agar Ciflek terpancing untuk ngebreed yang ketujuh berikanlah vitamin khusus untuk burung kecil yang biasanya diteteskan ke dalam minumannya cukup diberikan satu minggu sekali demikianlah informasi tips perawatan Ciflek agar gantor dan ngebreed mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan akhir kata saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati